Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue bugis ketan hitam kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan daun pisang lalu kita lap menggunakan kain bersih setelah itu kita layukan kita bakar menggunakan api kecil setelah layu lalu kita potong kecil-kecil setelah dipotong lalu rapikan ujung kiri kanan kemudian potong sisinya lakukan hal yang sama sampai seluruh daun pisang selesai dipotong ya teman-teman setelah itu sisihkan sebentar selanjutnya kita buat unti kelapa siapkan panci atau teflon lalu masukkan 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan 1 sendok teh panili bubuk setengah sendok teh garam 100 ml air 1 lembar daun pandan kemudian masak menggunakan api kecil aduk-aduk terus sampai gulanya larut setelah gulanya larut seperti ini lalu masukkan 1 butir kelapa setengah 2 bagian putihnya saja atau setara dengan 450 gram kemudian masak aduk-aduk terus menggunakan api kecil setelah sekitar 20 menit dimasak menggunakan api kecil kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin setelah dingin supaya besarnya sama saya takar menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau 7,5 ml dan jika ditimbang berat perbagian sekitar 9 gram ya teman-teman setelah seluruh unti kelapa selesai dibentuk dan ditimbang kemudian sisihkan sebentar selanjutnya kita buat bahan kulit siapkan wadah lalu masukkan 500 gram tepung ketan putih setara dengan 50 sendok makan 250 gram tepung ketan hitam setara dengan 25 sendok makan setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah rata masukkan 250 ml santan instan kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata selanjutnya masukkan 370 ml air hangat dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit lalu uleni menggunakan tangan uleni sampai tercampur dengan rata pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman tujuan memasukkan air secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran air yang pas untuk adonan kita karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman setelah seluruh air hangat masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata nah ini adalah adonan yang pas menurut saya hasil adonannya lembek seperti ini bukan kalis karena kalau hasil adonannya kalis otomatis nanti setelah dimasak dan setelah dingin hasil kulitnya itu bisa jadi keras ya teman-teman selanjutnya tutup menggunakan kain bersih supaya adonan kulitnya ini tidak kering selanjutnya bahan kulit siap kita isi dengan unti kelapa dan supaya besarnya sama untuk adonan kulitnya ini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 15 mili atau 1 sendok makan dan jika ditimbang berperbagian sekitar 20 gram ya teman-teman nah supaya adonannya tidak lengket di tangan tangannya bisa kita olesi dengan minyak goreng kemudian bulatkan sampai mulus lalu pipihkan setelah pipih lalu kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita buat sebelumnya lalu tutup sampai benar-benar rapat kemudian kepal-kepal lalu bulatkan kembali sampai benar-benar mulus lalu taruh di atas loyang dan jangan lupa untuk loyangnya diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai diisi dengan unti kelapa setelah seluruh adonan kulit selesai diisi dengan isian unti kelapa seperti ini kemudian sisihkan sebentar selanjutnya siapkan cetakan kue mangkok yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan dan jangan lupa untuk cetakannya diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman kalau tidak punya cetakan seperti ini bisa langsung kita kukus di atas loyang yang sudah kita olesi minyak goreng tadi ya teman-teman selanjutnya kukus adonannya dan sebelumnya air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih lalu tutup kukusan kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain bersih supaya uap air tidak menetes ke adonan kemudian kita kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang setelah 20 menit ini kue bugisnya sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah kue bugisnya sudah dalam keadaan hangat lalu kita bungkus menggunakan daun pisang yang sudah kita buat sebelumnya nah untuk cara membungkus kue bugis sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman nah ini dia kue bugis ketan hitamnya sudah jadi satu resep ini menghasilkan 67 biji kue bugis ya teman-teman kue bugis ketan hitam ini rasanya enak banget mantul isiannya super gurih manisnya pas untuk kulitnya sangat lembut kenyal, legit dan ditunggu sampai besok paginya tetap masih lembut ya teman-teman ini enak banget recommended banget buat untuk jualan ataupun dimakan sendiri ini harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menonton! terima kasih telah menonton!